Assalamualaikum, hai besti apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya Pagi ini ikut kegiatan rutin ku tiap pagi yuk nonton dari awal sampai akhir ya Oh iya jangan lupa yang baru gabung klik tombol subscribe nya ya Happy watching Intro Haiyo temen-temen yang nonton bene sebagai ibu rumah tangga pasti tiap pagi yang dipikirin adalah beres-beres Iya kan? Nah pagi ini yang pertama aku lakuin adalah mandi lalu sholat subuh dulu Aku biasa bangun jam 4 pagi setiap harinya supaya kalau anak-anak bangun semua sudah rapi Setelah selesai sholat subuh dan dan tipis-tipis lalu lanjut deh Kegiatan selanjutnya adalah bebenah rumah karena rumahku mungil Jadi gak perlu ngabisin waktu lama untuk ngebersihin seluruh rumah Ya kalian tau lah ya itu adalah salah satu manfaat punya rumah mungil kayak aku Nah tiap pagi aku selalu gak sabar untuk buka pintu depan karena aku suka banget dengan udara pagi yang sejuk Sekalian juga supaya udara di dalam rumah diganti setelah semalaman pintu tertutup rapat kan Kalau ada yang tanya apa nyamuk gak masuk di rumah kalau pintunya dibuka gitu Alhamdulillah banget di lingkunganku dan di rumahku itu jarang banget ya diserbu sama nyamuk Jadi aman banget Yang ada udara pagi sejuk masuk ke rumah sampai ke dapur Temen temen disini kalau ngelap bareng di rumah berapa kali seminggu sih Kalau aku nih hampir tiap hari kayaknya deh Tiap pagi aku tuh selalu ngelap-ngelap perabot atau furniture yang ada di rumah ya Soalnya aku punya anak-anak yang aktif banget Gak jarang nih rumah tuh jadi kotor dan selalu ada aja noda bekas makanan atau debu Karena mereka keluar masuk rumah tuh kayak bawa mainan gitu Jadi mainannya itu dimainin di luar rumah langsung dimasukin deh Mungkin temen temen disini ada yang kayak aku gak sih tiap malam sebelum tidur Suka beberes tipis-tipis biar paginya gak terlalu berat kerjaannya Kalau iya wah kita satu frekuensi banget nih Jadi kalau pagi aku cuci piringnya dikit banget Yang bekas minum kalau buat malam hari aja nih cuci piringnya Eh cuci wadahnya Nah setelah selesai semua nih sebelum nunggu mang sayur lewat Kayaknya biar santai aku masak nasi dulu deh Nah disini aku bikin nasinya pake miyakona noel Yang panci anti lengketnya lebih tahan lama Sebelum dimasak aku cuci berasnya dulu sampai bersih ya Jangan lupa menyajikan masakan dengan cinta Itu akan terasa lebih nikmat guys Ha 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 Nah disini aku mau masak nasinya Dengan miyakona noel magic warmer plus miyako MCM508SBC Nah miyakona noel ini punya panci non stick noel Dengan teknologi aging menjadikan lepisan anti lengket Tidak mudah mengelupas dan lebih tahan lama Serta bebas PFOA Terima kasih telah menonton! Sambil nunggu nasinya matang Aku lanjut berberes lagi Aku sekarang mau bersih-bersih dulu Area ruang tamu Terima kasih telah menonton Aku cek uapnya sudah naik Berarti sudah mulai matang sebentar lagi nasinya Tuh kan gak lama nasinya sudah matang Senangnya itu punya miyako nanual ini Nasinya jadi pulen Tetap hangat, tidak bikin kering Dan tidak mudah basi Dan paling bikin suka Pancinya ini anti lengket Lihat nih Mudahnya mengaduk nasi Saat sudah matang Tanpa harus lengket di bagian pancinya Ternyata emang aku gak salah pilih Pakai miyako nanual ini Soalnya nasiku jadi lebih enak Soalnya nasiku jadi lebih enak dan anti lengket Nah setelah memasak nasi pakai miyako nanual Aku denger mang sayur udah dateng nih Nah aku belanja dulu ah Di perumahan aku ini Tukang sayur langganan selalu datang kesini Dan lengkap banget Jadi gak perlu jauh-jauh ke pasar deh Sekarang aku beresin dulu belanjaan ah Terus masak deh Teman-teman yuk ikuti kompetisi masak miyako Bareng salah satu kontestan masterchef Indonesia Yang diadakan mulai tanggal 2 Februari Sampai dengan 2 April 2022 Terdapat hadiah menarik bagi para pemenang Untuk detail selanjutnya Bisa cek official instagram miyako indonesia Di at miyako underscore indonesia Atau cek linknya di description box Oke deh buat teman-teman makasih ya Udah nonton videoku dari awal sampe akhir Buat teman-teman yang baru gabung Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya Dan bunyikan lonceng notifikasinya juga ya Semoga videoku kali ini bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa di video-video ku selanjutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya